Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan kita ya sahabat Ginaja channel disini kita punya netekor ya yang dulu kita pernah review netekor yang ini ya temen-temen seperti ini yang dulu pernah kita review ya sekarang kita akan mereview netekor discharger D2 EU ya seperti ini ya fungsinya untuk pengecekan baterai seperti ini ya macam-macam baterai dari Leon live ini ha ini jah seperti ini ya tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ginaja channel dan Nyalakan lonceng notifikasinya ya kita hitung ya 123 Oke terima kasih temen-temen ada sebutnya seperti ini ya temen-temen bisa lihat ya inputnya bisa 220-0,25 ampere bisa DC menggunakan 12 volt 1 ampere ya seperti itu ya untuk outputan maksimal dari ini ya 1,48 volt 3,7 volt 4,2 volt seperti itu ya seperti ini opsional bisa untuk charger adapter bisa untuk ini ya untuk aslinya barcode aslinya seperti ini temen-temen bisa lihat ya kita buka ya temen-temen dapat apa aja bentar ini ya temen-temen seperti ini ya fungsinya bisa A2 A3 A4 C macem-macem ya temen-temen bisa lihat macem-macem seperti itu dan konektornya juga seperti ini 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 bisa tegangan listrik ini DC konektor DC nya terus ini kabel untuk chargernya seperti ini seperti ini kita charger ya Nah itu ya temen-temen ya karena di sini di luar ya nyala ya D2 kita coba menggunakan baterai 18650 ya seperti itu ya itu nampak ya temen-temen silau ya disi luar seperti itu nampaknya ya status charger 50 miliampere liion misalnya kita lepas seperti ini ya kita lihat ya dia langsung gini langsung nyala seperti itu ya langsung deteksi seperti ini ya temen-temen kita jadikan posisi biar nggak terlalu silau nah seperti ini CC liion seperti itu ya dia 500 mAh untuk pengecasannya seperti ini ya ini baterai 18650 selanjutnya kita coba Ultra Fire 48500 ya seperti ini ya temen-temen 48500 400 untuk tipe baterainya coba kita charge ya apakah langsung deteksi itu nor2 ya Oh ya temen-temen 2 dia liion juga 500 mAh berarti untuk dua begini pengisiannya 500 mAh ya ini slot 1 pemilihan slot ini slot 1 pemilihan slot ini sebelah atas sebelah bawah untuk pemilihan time volt sama ampere ini yang kedua 4 volt mAh seperti itu kita tahu ya untuk pengecekan kualitas baterai menggunakan ini apakah itu baterai itu bagus apa enggak ya oke selanjutnya kita coba mengecekan menggunakan baterai A3 seperti ini ya nah A3 seperti ini 900 mAh pengisian apa sama ya coba kita lihat ya coba kita charge mungkin agak kuyang karena baterainya ukurannya kecil ya temen-temen nah seperti ini ya temen-temen dia langsung detek ya n i m h n i c d d v d t seperti itu ya kalau dia baterainya 1,2 volt 1,4 volt ini ya A3 ya bisa menggunakan A3 seperti ini untuk pengisiannya disini 500 mAh oke ini ya temen-temen ini ya temen-temen kartu garansinya juga ada kelengkapannya seperti ini ya manual booknya temen-temen bisa melajari ya untuk kegunaannya untuk baterai apa aja ini lebar banget ya seperti ini lengkap ya fiturnya saya jelaskan dikit aja terima kasih telah menonton video ini jangan lupa subscribe channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update video dari kita ya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ginaja channel mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati